Saya selalu menyuarakan untuk tetap menjaga hutan mangrove, karena hutan mangrove adalah ibu bagi kami, hutan mangrove adalah dapur kami, di mana kami hidup dan kami tinggal, berlindung, dan tetap ada sampai hari ini. Petronella Merauje menjaga dan memperlakukan hutan mangrove di Teluk Yoteva, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua sebagai sumber kehidupan. Perempuan berusia 41 tahun ini berjuang mengembalikan fungsi hutan mangrove bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hutan mangrove sendiri memberikan manfaat yang besar bagi kami. Pertama, menjadi kayu bakar bagi kami, pengganti kompor. Yang kedua, dia menjadi sumber pangan laut terbesar yang kami punya, karena di dalamnya ada kerang, ada udang, ada kepiting, ada ikan, dan itu menjadi tempat berkembang biaknya, ikan. Dari situ, hasil yang kami bawa, kami olah, kami masak, kami makan bersama keluarga, dan lebihnya kami jual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup kami hari-hari. Selama 10 tahun, Petronella melestarikan hutan mangrove yang terancam kerusakan akibat aktivitas pembangunan di sekitar Teluk Yoteva. Bersama kaum ibu dari kampung sekitar Teluk Yoteva, mereka aktif menolak aktivitas yang merusak hutan mangrove. Karena kehidupan di kampung-kampung sekitar Teluk Yoteva bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Hutan mangrove juga memiliki fungsi yang besar, yaitu penangkal operasi pantai. Karena posisi kampung kami adalah Teluk, kami ada di dalam Teluk yang dikelilingi oleh pohon mangrove itu, hutan mangrove itu. Jadi ketika ada hutan mangrove, maka terbentuklah Teluk ini, dan kami masyarakat yang ada hidup di dalam kampung boleh tinggal dengan nyaman sampai hari ini. Tetapi kalau mangrove ini hilang, hutan mangrove ini tidak ada lagi berarti kehidupan kami terancam punah. Kami kedua kampung yang ada di Teluk ini, yaitu Ingros dan Tobati. Selain aktif menanam mangrove, Petronella memberikan pelatihan cara mengelola sampah plastik yang dipungut di hutan mangrove menjadi suvenir sehingga bernilai ekonomis. Pemerintah Provinsi Papua mengakui pentingnya peran Petronella merauje menjaga mangrove di Teluk Yoteva. Hari ini aktivitas mama Petronella ini sampai dengan hari ini masih tetap konsisten untuk menjaga mangrove, hutan mangrove yang ada, menjaga lingkungan hidup yang ada di sini, mengajak masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah, bahkan mengelola sampah itu menjadi benda-benda yang punya nilai ekonomi. Perjuangan Petronella melindungi mangrove bukan hanya untuk menjaga keindahan Teluk Yoteva. Perempuan ini sekaligus menjaga kampung-kampung di sekitar agar tak dilanda kerusakan alam. Bisa melihat contoh dari saya dan saya menjadi motivator bagi mereka untuk bisa sama-sama menjaga alam dan mereftarikan alam yang sudah Tuhan berikan, yang ada di sekitar kita, dan juga menjaga lingkungan ini untuk tetap bersih. Karena ketika lingkungan kami bersih, mata kami pun akan hidup sehat, damai, dan sejata. Bagaimana kisah pejuang lingkungan dari Papua dalam melindungi hutan mangrove? Kita akan berbincang langsung dengan Ibu Petronella Merauje dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Bapak Iyan Yap Ormuserai. Selamat malam, Mama Nela. Juga Pak Iyan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mama Nela dulu. Saya ingin tahu banyak cerita dari Mama Nela yang menganggap hutan mangrove ini sebagai sumber kehidupan, sebagai ibu bagi Mama Nela. Bagaimana bisa akhirnya melestarikan hutan mangrove ini dan bagaimana perjuangannya Mama Nela? Iya Mbak Rizka, saya ada di dunia lingkungan hidup atau pemerhati lingkungan itu sejak 2010. Di situ saya bergabung dengan satu komunitas yang namanya Forum Peduli Port Mumbai Grand. Yang diketuai oleh Bapak Redi Wanda dan sekarang beliau sudah almarhum. Saya melanjutkan kecak yang baik itu sampai hari ini. Kami selalu melakukan pembibitan mangrove, penanaman, dan juga membersih sampah di seputaran Teluk Yoteva. Di mana tempat-tempat yang menjadi kawasan melindung dipenuhi dengan sampah. Dan itu kami lakukan sampai 2011 bersama-sama tim. Dan saya keluar dari tim itu, saya bentuk satu tim juga, kelompok KTH Pibayau. Dan itu bergerak sampai hari ini. Saya melihat bahwa ketika orang lain yang dari luar bisa saja datang untuk menjaga alam yang ada di sekitar tempat saya tinggal. Kenapa saya sebagai pemilik asli, anak asli di tempat ini tidak bisa melakukan hal itu. Dan itu membuat saya menjadi semangat untuk saya terus ada di dalam dunia lingkungan hidup, di dunia pemerhati. Sampai hari ini untuk tetap menjaga hutan mangrove dan juga kebersihan lingkungan di Teluk ini. Mamanela, sekarang bagaimana kondisi hutan mangrove di sekitar Teluk Yoteva? Dan seberapa banyak pihak-pihak yang sudah Mamanela ajak bersama-sama untuk melindungi hutan mangrove? Terutama warga secara swadaya ya? Iya. Saya di kampung ada beberapa kelompok yang saya ketuai. Kelompok-kelompok itu saya ajak. Ada empat kelompok yang saya ketuai. Di situ saya mengajak mereka untuk bisa sama-sama membersihkan pantai cuweri. Kami sama-sama membuat bibit mangrove dan juga menanam mangrove. Terutama saya memberikan edukasi kepada sekolah anak-anak paut ya. Kenapa saya memberikan edukasi itu kepada anak-anak paut? Karena anak-anak itu harus dididik dan didoktrin sejak kecil. Sehingga membiasakan mereka untuk membudayakan hidup bersih, sehat, dan menjaga alam ini. Dan itu akan terdoktrin sehingga mereka sampai dewasa. Dan mereka juga bisa merubah pola hidup itu di keluarga, lingkungan yang mereka tinggal. Itu yang saya lakukan selama ini. Luar biasa. Yang membuat lebih berbangga Mama Yurteva juga, Mama Nela juga jadi tokoh perempuan yang berada di garis paling depan untuk melindungi hutan mangrove. Dan betulkah Mama Nela ada hutan mangrove yang memang khusus hanya boleh dimasuki perempuan saja? Boleh ceritakan lebih banyak soal itu? Ya baik, Mbak Rizka. Ya, budaya kami di Papua, kami perempuan itu tidak dikasih ruang dan tempat untuk berbicara di parah-parah adat. Pendoasi dan kepala suku yang ada di Kampung Enggros dan Tobati memberikan pengakuan kepada perempuan untuk tetap ada di dalam hutan mangrove dan tidak boleh ada di parah-parah adat itu. Sehingga hutan itu menjadi milik hutan perempuan. Ketika perempuan ada di sana, laki-laki tidak boleh masuk karena perempuan beraktifitas tanpa menggunakan busana. Itu menunjukkan bahwa areal hutan mangrove itu menjadi milik dan haknya perempuan. Luar biasa. Dan itu nilai-nilai itulah. Sehingga ceritanya sampai ada hutan mangrove yang khusus boleh dimasuki perempuan saja ya, Mama Nela? Ya. Dan luar biasa juga Mama Nela ini adalah peraih Kalpataru ya, karena dedikasinya untuk melindungi hutan mangrove. Semangat inilah yang terus ditularkan. Kalau dari pemerintah seperti apa melihat ini, Pak Ian? Tapi yang jadi catatan juga, aktivitas pembangunan di sekitar Teluk Yutifa ini berpengaruh pada mangrove. Bagaimana Pemprov menyikapinya? Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Hutan mangrove di kawasan Teluk Yutifa itu luasannya kurang lebih 1.990-an. Hektar yang terdiri dari Taman Wisata Alam dan Hutan Lindung. Nah, Taman Wisata Alam sendiri luasnya kurang lebih 1.600-an hektar dan hutan lindung sendiri 350-an hektar. Yang ada di kawasan Teluk Yutifa. Nah, pemerintah melihat bahwa kawasan ini memang harus dilindungi. Karena alasan pertama memang karena keindahan. Dua, karena fungsi dan manfaat dari mangrove itu sendiri. Dan ini menjadi karakteristik sendiri dari Teluk Yutifa yang selama ini terkenal sangat indah dan menjadi lambang untuk kota Jayapura. Ada jembatan merah, ada hutan mangrove-nya. Itu membuat Teluk Yutifa menjadi indah. Kita tidak bisa bayangkan kalau tanpa hutan mangrove. Dan karena posisi hutan mangrove yang sangat tipis dan di belakangnya itu sudah pembukiman dan kota-kota Entrop, Hamadi, Abepura yang dilindungi oleh teras depannya itu hutan mangrove. Oleh karena itu, memang hutan mangrove ini sesuai dengan fungsinya memang dilindungi. Jadi karena 1.600-an itu taman wisata alam, sehingga yang dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Dan yang 350-an itu adalah hutan lindung yang dilindungi oleh pemerintah. Dan untuk melihat gerakan yang dilakukan oleh Mama Nela dan juga warga sekitar, Pemprov juga turut mendukungnya? Bentuknya seperti apa dukungannya? Ya, jadi seorang Mama Petronella Merauje menerima kelapa taruh itu tidak terlepas dari peran pemerintah Provinsi Papua. melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan UPTD KPH Kota Jayapura. Jadi diusulkan oleh KPH Kota yang ada di bawah Dinas Kehutanan untuk Mama Petronella yang aktivitas setiap hari adalah melindungi hutan mangrove, mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak untuk bagaimana menjaga hutan mangrove. Kemudian juga memberi edukasi kepada masyarakat, bagaimana untuk membersihkan sampah, mengenolah sampah menjadi baharang ekonomi yang mempunyai nilai, dan selama ini menjadi kelompok-kelompok yang dibina oleh pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan. Karena itu Mama Nela menjadi salah satu toko kunci di kawasan Teluk Yoteva, yang selama ini ada menjadi leader garis terdepan bagi mama-mama, bagi masyarakat, pemuda-pemudi, untuk bagaimana menjaga keberlangsungan hutan mangrove yang ada di kawasan Teluk Yoteva. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan limbah. Jadi botol-botol plastik dan seterusnya mereka bisa manfaatkan dan merubah bentuknya menjadi mempunyai fungsi ekonomi bagi masyarakat. Untuk mengolah limbah ini saya tanyakan ke Mama Nela, bagaimana memberdayakan mama-mama, masyarakat, pemuda-pemudi, untuk membuat kerajinan tangan dari limbah sampah plastik khususnya, dan apa yang akan Mama Nela lakukan ke depannya agar pelestarian hutan mangrove ini tidak hanya berhenti sampai saat ini saja, tapi juga bisa antar generasi, Mama Nela? Iya, salah satu gerakan tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu saya akan membuat festival hutan perempuan tanggal 23 September besok, itu judulnya Arumbaye Tonotwiat. Arumbaye itu adalah salah satu perahu yang seperti kole-kole itu, di mana Tonotwiat itu hutan perempuan, dia menjadi wadah. Menjadi wadah bagaimana saya bisa mengumpulkan para pemuda, remaja, ibu-ibu, bahkan anak-anak, untuk terlibat penuh di dalam kegiatan itu, dan langsung menjadi pelaku-pelaku. Jadi saya akan buat beberapa tenan atau stand untuk mereka, dan saya memberikan dana, mereka akan kelola dana itu untuk membuat sesuatu. Seperti kuliner, yang basicnya kuliner, ya kuliner. Dia jadikan kuliner saat itu, yang basicnya kerjanya ketrampilan, di situ kami bisa melihat kreatifitas mereka dan kesungguhan mereka. Dan di situ saya mau supaya mereka membuka pola pikir mereka, mereka melihat bahwa potensi diri mereka benar-benar ada, bisa dikolaborasikan dengan potensi-potensi alam yang ada, sehingga mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan potensi alam yang ada, untuk menjadi lebih baik lagi. Panjang umur upaya-upaya baik yang dilakukan Mama Nela, dan semua pihak, terima kasih banyak sudah berbagi. Ibu Petronella, Mama Nela, dan juga Pak Yan, atas waktunya di Sapa Indonesia Malam, sehat selalu. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa lagi.